Kita pernah bikin tips menjadi Android developer Buat teman-teman yang mungkin Belajar, sudah belajar, sudah mengikuti kursus Sudah ini, sudah itu Terus apa aja sih yang perlu teman-teman siapin ketika akan bekerja Dan kita pernah bikin videonya Jadi mungkin bisa sedikit membantu teman-teman Walaupun di real di lapangan mungkin tidak sepenuhnya Seperti itu, tapi mungkin itu video yang cukup membantu Dan beberapa request mungkin memang tidak lengkap Kalau kita tidak bikin tips untuk teman-teman yang masih pemula juga baru belajar Dan kira-kira di video ini coba kita akan bahas tips teman-teman yang belajar Ingin menjadi seorang Android developer dan masih pemula Apa aja yang perlu dipersiapkan Oke kita coba singkat aja Kita jadikan menjadi 5 tips belajar pemrograman Android Buat teman-teman yang baru mau memulai di Android development Yang pertama adalah spesifikasi laptop yang cukup Ini menjadi prioritas utama Karena kita akan menggunakan official tools atau IDE dari Google Yang mana cukup memakan spek dari komputer atau laptop yang kita gunakan Jadi spesifikasi menjadi prioritas utama yang harus kita pikirkan ketika akan belajar pemrograman Android Dan sebenarnya video ini pernah saya bahas di salah satu video yang sudah di upload cukup lumayan lama di channel YouTube ini Kemudian disana banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa saya jawab Mungkin ini menjadi sebuah video klarifikasi kenapa pertanyaan disana tidak banyak yang bisa saya jawab Karena kebanyakan disana yang bertanya adalah mengenai tipe laptop Sedangkan saya sendiri tidak terlalu up to date tentang tipe laptop terbaru Jadi saya basically Android developer yang kerjaannya adalah belajar pemrograman Dan juga belajar bikin video seperti ini di YouTube Jadi sama sekali jarang up to date tentang versi laptop sekarang apa Terus kemudian tipe terbarunya apa Terus kemudian dari tipe-tipe tersebut Mana yang lebih jago, mana yang lebih ini Jadi mungkin kalau teman-teman sudah seantusias itu Paling tidak bacalah sedikit disana spesifikasinya seperti apa Kemudian dicocokkan dengan videonya Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya Karena saya sendiri tidak ada basic teknisi juga Enggak suka yang Bukan enggak suka maksudnya rutinitas sehari-hari itu Kayak jarang nemenin-nemenin orang terus benerin laptop Itu juga jarang Jadi case-case tersebut sangat-sangat di luar zona saya gitu Jadi kalau teman-teman bertanya tentang tipe tertentu Mungkin enggak bisa jawab Tapi kalau teman-teman nanya Sebaiknya kapan kita pindah ke SSD gitu Mungkin itu saya bisa jawab gitu Karena pengalaman saya gitu Di seputar itu Kapan RAM itu perlu ditambah lagi Terus kemudian apakah dengan spek sekian itu Untuk belajar itu cukup Mungkin bisa Tapi kalau pertanyaan tipe laptop Mungkin ya mohon maaf saya mungkin enggak bisa jawab gitu ya Kemudian ini juga pernah sudah di share di video sebelumnya tersebut Ini diambil dari official Android Studio Jadi ketika teman-teman download Android Studio Itu scroll ke paling bawah Itu teman-teman akan menemukan operating system requirement gitu Jadi kurang lebih untuk Windows sekian Untuk Mac sekian Terus kemudian untuk Linux sekian Mungkin lebih lengkapnya Kalau teman-teman tidak memakai Windows Mungkin bisa masuk ke sana ya Karena di officialnya juga ada Chrome OS juga gitu Jadi kurang lebih disini memberitahuan untuk Windows Disini saya menggunakan Windows Minimum RAMnya 4GB Tapi ya disitu juga Google menjelaskan Rekomendasinya adalah 8 Jadi sampai ada keterangan rekomendasi Jadi teman-teman Sebaiknya sebisa mungkin 8 Tapi kalau misalkan ada teman-teman urgent gitu Harus ngerjain tugas Atau ada tugas sekolah Atau tugas kampus Dan teman-teman Ternyata RAMnya 4GB Nah di keterangan website-nya itu masih bisa digunakan Tapi memang tidak direkomendasikan Jadi mungkin kalau ada kendala Ada kendala yang dihadapi Oh ternyata lebih berat Lebih ini lebih itu Karena memang di website-nya sudah Dijelaskan 8GB adalah rekomendasi dari Google Jadi kalau terpaksa 4GB itu tidak apa-apa Tapi kalau teman-teman berencana untuk berinvestasi Belajar jangka panjang menjadi seorang Android developer Sebisa mungkin teman-teman segera percepat Agar bisa menggunakan RAM minimal 8GB Jadi kurang lebih penjelasan di website-nya Kalau kita implementasikan ke dunia nyatanya Seperti itu gitu Turun ke bawah lagi Kurang lebih masih umum ya Tapi mungkin tambahannya adalah Kalau teman-teman mau berinvestasi lagi di Android development Teman-teman kan tadi Tentang RAM 8 atau 4GB gitu Kemudian kalau teman-teman masih menggunakan hard disk Kalau dirasa belum cukup ketika upgrade RAM Baru kemudian upgrade ke SSD Mungkin ini di slide berikutnya Saya akan share pengalaman Seperti apa spek yang saya gunakan Itu aja Mungkin kalau cerita tipe laptop itu kan banyak sekali ya Karena saya juga tidak dekat dengan toko komputer Jadi saya tidak terlalu up to date Apa tipe-tipe laptop yang terbaru gitu Nah ini yang pertama Ini adalah laptop yang saya gunakan Jadi saya pakai dua Saya di rumah itu pakai dua Ada laptop Kemudian ada PC Kalau PC yang pasti dipakai buat rekaman seperti ini Kalau ngoding sebagian Tapi lebih banyak ngodingnya di laptop Jadi PC ini digunakan pakai ngoding itu Tidak terlalu sering ya Seringnya ya bangun tidur itu buka laptop Tidak buka komputer seperti ini gitu Kecuali ada kayak deadline harus bikin rekaman Harus harus nyelesaikan video kursus Harus nyelesaikan Ya intinya tentang Tentang hal-hal multimedia seperti ini Saya menggunakan PC Ini adalah laptop yang saya gunakan Kalau dilihat disitu Dia menggunakan Intel Core i7 Jadi mungkin dengan penjelasan Sharing pengalaman saya ini Teman-teman bisa cocokkan dengan Spek yang digunakan ya Jadi Jadi sekali lagi saya tekankan Sebisa mungkin jangan bertanya tipe Karena saya sendiri kurang ini Karena Kalaupun saya menjawab komentarnya teman-teman Itu berarti hasil saya google Itu bukan hasil experience Saya pernah menggunakan Tipe tersebut gitu Jadi ini spek yang saya gunakan Silahkan cek spek yang teman-teman gunakan Saya menggunakan Intel Core i7 Kalau dilihat lagi disitu sebenarnya Generasi yang saya gunakan Itu lumayan cukup lama Generasi 4 Itu laptop yang sampai saat ini masih Saya gunakan dan saat itu Saya memang beli second gitu Karena laptop pertama saya rusak Sudah dijelasin di video sebelumnya Terus laptop ini saya terima Dengan posisi RAM 4GB Jadi ketika beli laptop ini Dengan spek-spek ini ya Spek bawaan ini Saya langsung upgrade RAM-nya menjadi 8GB Jadi berhenti disitu Sampai kurang lebih 2 atau 3 tahun Baru harddisknya saya Ganti dengan SSD 512 Tapi teman-teman kalau mau ganti ke SSD Tidak harus 512 Banyak teman-teman saya yang Android developer Masih menggunakan 256 atau 128 Karena yang penting sistemnya cepat Untuk meran project sekaligus Memanggil SDK Android yang kita taruh di folder Dari laptop atau komputer kita Itu saja yang penting Selebihnya kalau storage biasa penyimpanan Tetap teman-teman menggunakan harddisk itu tidak masalah Dan itu pun beberapa tahun kemudian Awalnya saya juga masih stay lumayan lama menggunakan harddisk Dan kemudian biar lebih lengkap sekalian Ini adalah komputer yang saya gunakan Jadi kalau dilihat spek dan generasinya ternyata sama ya Intel Core i7 generasi keempat Dan ini pun sebenarnya Prosesornya baru ganti Kurang lebih 1 bulan yang lalu Jadi PC ini stay lama Yang teman-teman tonton video di Youtube ini Itu menggunakan Core i5 Menggunakan Core i5 Core i5 dan lumayan lama Sekitar 5 tahun sampai akhirnya kemarin ada trouble Di bagian prosesor Akhirnya terpaksa harus ganti Karena mengikuti tipe motherboard yang digunakan Makanya disini tetap mencari Core i7 yang generasi keempat Dan generasi cukup lama juga Jadi teman-teman mungkin generasi agak penting Jadi teman-teman lihat saja Mungkin ya minimal generasi yang saya pakai Kalau teman-teman mau mencari rekomendasi laptop yang digunakan Tapi kalau teman-teman beli baru Ya pastinya generasinya berapa ya 9, 10 mungkin kalau baru sekarang Kalau tidak salah gitu Teman-teman lihat saja Jadi setelah Core i7 Disini kan ada angkanya Angka pertama itu adalah generasi Generasi komputer yang teman-teman gunakan Dan RAM-nya sama Saya menggunakan RAM 8GB Sebenarnya kalau teman-teman masuk ke dunia Android developer sekarang 8 itu sebenarnya tidak besar ya Karena sudah banyak yang menggunakan RAM 12 RAM 16 gitu Mungkin ada banyak yang lebih besar lagi Tapi kalau teman-teman dengan berjalan dengan spek 8GB Saya juga masih stay dengan 8GB Kalau teman-teman perlu terpaksa harus belajar RAM minimal berarti 4GB Karena di official websitenya memang 4GB gitu Ini kita ngobrolin spek Jadi memang spek itu menjadi kebutuhan utama Ketika teman-teman mau menjadi seorang Android developer yang handal Kemudian kita lanjut ke tips yang kedua Tips yang kedua adalah belajar menggunakan Android Studio Sebenarnya topik ini saya tidak kepikiran Sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu Saya menonton sebuah video Dari channel Youtubenya GDG atau GDG Jakarta Itu ada Mas Ibun Atau Mas Ibnu Sinawardi Sharing tentang mastering Android Studio gitu Dan disana beliau cerita banyak Dimana proses Proses seseorang menjadi Android developer yang hebat Ya harus dibawa dengan tools yang hebat gitu Mungkin ibaratnya kayak kalau kita mau perang gitu Jadi sebelum kita mikirin tentang strategi perang Terus kemudian musuhnya siapa Kemungkinan kita menangnya berapa persen Mungkin yang memang yang paling penting itu Kita bisa pakai pedang yang kita pegang atau enggak gitu Mungkin itu lebih penting ya Karena ternyata terlalu jauh Kita juga pakainya ternyata ngetik kodenya masih satu-satu gitu Ngetiknya string gitu STRI masih nyari-cari keyboard gitu Saya rasa aneh juga Jadi memang menggunakan Android Studio itu penting gitu Dan teman-teman harus sering menggunakannya Karena disini belajar menggunakan Jadi seperti apa cara menggunakan Android Studio adalah Kita enggak bisa lihat official Terus kemudian kita cobain satu-satu fitur sesuai official website Sepertinya ketika teman-teman implement project itu semua akan lupa gitu Jadi semakin sering digunakan untuk membuat sesuatu Maka kita akan berusaha untuk mencari shortcut terbaik ketika menggunakan Android Studio Karena sebenarnya Android Studio itu berat dan pastinya dibuat berat itu Karena proses development seharusnya lebih cepat Kalau teman-teman masuk seperti kayak menggunakan Git, GitHub dan yang lainnya Terus kemudian masuk ke konsol Firebase Sebenarnya itu bisa dilakukan semua di dalam Android Studio gitu Jadi banyak shortcut cepat yang bisa mempermudah teman-teman Dan cara untuk memahami itu semua adalah Bikin project sebanyak mungkin gitu Jadi sebelum kita benar-benar master di object oriented programming Mastering di UI UX gitu Menggunakan Android Studio caranya Apapun yang teman-teman lihat tutorialnya kerjakan Jadi dari video-video tersebut Apa yang teman-teman butuh shortcut Teman-teman Google Terus kemudian praktekin di Android Studio nya Dan itu yang akan melatih keterampilan kita gitu Jadi penting sekali untuk teman-teman Menguasai senjata yang teman-teman gunakan untuk membuat software gitu Kita next berikutnya Next berikutnya adalah membuat layout dengan XML Mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu bahwa Android developer kalau dibagi dalam software engineering gitu Android developer adalah seorang front end Orang yang membuat tampilan Jadi impress pertama ketika user menggunakan aplikasi Itu adalah sesuatu yang kita buat gitu Seorang Android developer buat gitu Jadi user itu tidak melihat API User itu tidak melihat Figma gitu User itu melihat APK yang mereka install Jadi sangat penting untuk teman-teman belajar membuat layout yang bagus Dan paham komponen-komponen apa saja yang sedang trending saat ini Sehingga first impression ketika orang-orang install aplikasi Android Itu melihat UI yang bagus Jadi belajar membuat layout itu menjadi poin ketiga untuk teman-teman yang baru pemula Belajar pembuatan aplikasi Android gitu Nah next berikutnya baru teman-teman ketika merasa kodingan mulai berantakan gitu Kodingan tidak belajar tidak berjalan sesuai keinginan Mungkin teman-teman perlu mundur dulu Perlu balik ke basic dulu Belajar tentang basic-basic belajar pemrograman Java Jika teman-teman kebetulan membuat aplikasinya menggunakan Java Atau balik lagi ke basic Kotlinnya dulu Untuk memperkuat user experience Kemudian performance dari aplikasi Android yang kita bangun gitu Tapi yang pertama karena yang penting itu deliver ya Deliver ketika kita ngirim sesuatu itu Mungkin best practice-best practice di bawah sini Itu tidak terlalu penting ketika teman-teman Pengen bikin sampai selesai dulu gitu Makanya Java dan Kotlin saya taruh di urutan poin keempat Jadi kalau teman-teman mulai merasa harus merapikan kodingannya Baru teman-teman balik ke basicnya dulu Pelajari fundamental gitu Java, Kotlin atau jika kebetulan teman-teman menggunakan kayak Flutter Mungkin yang perlu diperkuat adalah fundamental di bagian Dartnya dulu Mungkin itu adalah poin keempat Dan poin yang terakhir Poin yang terakhir adalah belajar komponen user interface dari aplikasi-aplikasi populer Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bahwa seorang Android developer adalah front-end engineer Jadi yang user dapatkan adalah aplikasi yang sedang kita buat gitu Jadi penting sekali untuk kita kayak Ketika membuka aplikasi populer seperti Netflix, nonton film Kalau mungkin orang biasa nonton film di Netflix yaudah login Kemudian pilih filmnya kemudian nonton gitu Tapi kita sebagai seorang Android developer harus memiliki kurius atau rasa penasaran Kemudian ketika itu selesai gitu Kita mau mengulik, mencari tahu ini komponen apa sih namanya gitu kan Oh ini namanya slider, oh ini namanya grid, oh ini namanya rounded gitu Itu penting sekali pengetahuan-pengetahuan seperti itu Yang harus kita pelajarin baik secara Enggak harus ada jam kerjanya untuk melakukan itu gitu Kita harus sambil tiduran harus melakukan itu Apa aja yang terjadi sekarang gitu Kayak navigation drawer, bottom navigation drawer gitu Itu harus secara alami harus ada pada diri kita gitu Rasa penasaran itu harus tumbuh dengan sendirinya Jadi kalau teman-teman menjadi developer yang independen Kadang user itu bilangnya misalkan tolong buatin login seperti Facebook gitu Biasanya kan pakai kata-kata apa yang sedang populer dan mereka lihat gitu Tolong buatin backgroundnya seperti WhatsApp Yang ikonnya kecil-kecil tapi agak opacity-nya gak terlalu besar Jadi kita langsung ada bayangan karena kita seorang Android developer Yang memang ya imajinasinya harusnya berisi itu semua gitu Jadi mungkin itu poin nomor 5 yang perlu teman-teman perhatikan Jadi mungkin 5 poin itu bisa membantu teman-teman untuk memulai belajar pemrograman Android dengan cara yang lebih baik gitu Sebenarnya ada 6 Yang ke-6 adalah teman-teman bisa belajar di channel Youtube Last Day Indonesia Dan yang terakhir jangan lupa subscribe Jika video ini bermanfaat bisa dibantu untuk share ke teman-temannya Saya Irsa dari Last Day dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih